Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enam. Pemirsa menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah perajin pisau di Tulungagung menuai berkah. Hal ini dikarenakan pesanan pisau dari sejumlah daerah terus mengalami peningkatan. Mayoritas pisau yang dipesan merupakan pisau yang digunakan untuk menguliti hewan kurban dan pisau pengiris daging. Para perajin pisau di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung mulai mengerjakan pesanan pisau untuk Hari Raya Idul Adha. Jumlah pesanan ini meningkat cukup drastis dibandingkan hari biasa. Jika di hari biasa pesanan mencapai 10 hingga 15 kodi, kini meningkat hingga 25 kodi per hari. Mereka bahkan mengaku kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar. Jenis pisau untuk menguliti hewan kurban serta memotong daging paling banyak dicari oleh pembeli. Selain itu, pisau untuk keperluan dapur dan buah juga banyak dipesan. Ketiga jenis pisau tersebut banyak diproduksi oleh para perajin untuk memenuhi kebutuhan pisau di beberapa daerah saat Hari Raya Idul Adha. Pisau yang terbuat dari plat baja ini dijual mulai harga Rp30.000 hingga Rp95.000 per kodi tergantung ukuran. Meskipun kini sudah tersedia pisau berbahan stainless, namun pisau dari baja ini tetap diminati oleh masyarakat karena bentuknya yang lebih kokoh. Untuk permintaan pisau sendiri bagaimana Pak saat ini Pak? Ya jadi saat ini mulai stabil. Mulai ada peningkatan Pak ya? Ya kalau peningkatan ya sudah ada, tapi sudah pasti pemacarannya bisa panjang. Rata-rata sehari berapa Pak? Kalau yang besar itu ya bisa 5 gila, 20. Ini dikirim kemana saja Pak pisau ini Pak? Ini pengembul di toko Kadewi, lalu sama toko-nya nanti di pasarkan di luar jawa bisa, di luar jawa tengah. Untuk jenis pisau yang diproduksi di sini, jenis apa saja Pak ini Pak? Yang besar itu model rindu, yang gede, yang gede, ada yang bantung, itu namanya batak. Yang paling banyak diminati untuk korban yang apa ini Pak? Yang rindu. Yang paling besar Pak ya? Itu untuk nguliti atau apa Pak ini? Ya untuk nguliti. Untuk nguliti hewannya? Untuk nguliti hewannya bisa, untuk lagingnya ya itu. Pak ini permintaan mulai meningkat, sejak kapan Pak untuk pisau ini? Ya perkiraan ya sudah satu bulan yang lalu Pak ya. Selain memenuhi permintaan pasar lokal, pisau ini juga dikirim ke berbagai kota di wilayah luar jawa seperti Sulawesi dan Kalimantan. Permintaan pisau ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga idul adha usai. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV Dan klik lonceng, biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.